Halo sahabat liputanam.com, kembali lagi dalam News Flash pukul 15.00. Dan saat ini saya akan memberikan informasi terbaru mengenai PLT atau pelaksana tugas PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang membeberkan langkah politik Ketua KPK Abraham Samad pada pemilihan Presiden 2014 yang lalu. Langkah politik ini ditulis dalam sebuah blog berjudul Rumah Kaca Abraham Samad. Dan di dalam blog itu dibahas mengenai enam pertemuan yang dilakukan Ketua KPK tersebut kepada pihak PDI Perjuangan. Lalu tanggapan Abraham Samad terkait informasi ini adalah beliau membantah adanya pertemuan yang dilakukan tersebut dan mengatakan itu semua hanya fitnah. Dan selanjutnya ada informasi mengenai Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Jarod Saiful Hidayat, yang mengaku kecewa akan ulah beberapa PNS yang asyik berselfie pada saat pelantikan. Lebih lanjut Jarod menyatakan, ulah tersebut dilakukan pada saat proses pengambilan sumpah dan penyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Dan Sabatipu Tanam.com aksi pencurian kendaraan bermotor atau curan morkian berani, seperti yang tertangkap kamera CCTV pada tanggal 19 Januari lalu di kawasan Tomang, Jakarta Barat. Dalam rekaman CCTV terlihat pencuri leluaksa melakukan aksinya, namun tetap waspada supaya tindakannya tidak ketahuan sehingga pemilik motor. Terima kasih.